Halo teman-teman semuanya, kembali dengan aku Mayan Lasari ataupun biasa di Panggilala Di channel ini aku membahas tentang skincare, body care, minimalis lifestyle dan lainnya yang aku suka BTW gimana kabar kalian? Tulis di kolom komentar ya Untuk suasana baru ataupun cerita kalian bisa DM Instagram aku di at Mayan Lasari juga ya Terus hari ini aku membahas lagi tentang skincare lagi yang dari kemarin udah minimalis lifestyle ya Aku mau membahas lagi dari VWA aku ataupun facial wash aku yang baru ya Jadi aku pake apa? Kali ini aku pake Pixi Ini Pixi White Aqua Gentle Facial Wash ya Jadi untuk kemasan awalnya kayak gini Ini udah gak karuan banget karena udah pecah juga bagian sininya Tapi karena saking sukanya aku tetep pake dan aku taruh di kamar mandi itu posisinya kayak gini Biar mudah gitu nuangnya Terus untuk klaimnya ini yang pertama itu Hydra Active Natural Whitening Extra sama water-based formula Karena aku memang sedari aku tau aku komedoan ya Terus aku pilih-pilih facial wash yang memang gak mengandung komedogenic ya Jadi pilihnya yang water-based, terus yang gel, terus juga 0% alkohol, clinically test ya Terus ada di belakangnya juga sty bright, sty hydrated ya Jadi untuk sabun pembersih wajah dengan water-based formula ini Formula yang lembut membantu membersihkan wajah dari debu dan kotoran tanpa membuat kulit tanpa kering ya Memang iya Karena aku udah ngerasain sendiri Udah lama aku beli ini ya, udah ada 1 bulanan dan udah pemakainya udah banyak banget lah ya Aku belum sempet review, kali ini aku barusan Ini aku setelah cuci muka, aku mandi, aku gak pake apa-apa Aku cuma pake cuci muka ini aja Terus juga untuk 2 kanduan utama yang ada di kemasannya ini Yang pertama itu Hydra Active Jadi Hydra Active ini untuk menghidrasi, melembabkan kulit kita Dan kesegaran pada kulit Memang untuk si facial wash ini gak narik ya Di kulit kan ada ya yang kayak facial wash itu narik Terus juga apa ya, kayak kering banget seketika setelah cuci muka kayak gitu Terus juga untuk yang kedua Natural Whitening Extra dan Yambim Jadi ini mencerahkan kulit Dan BTW, selama aku pake ini memang ini gak narik Tapi untuk mencerahkannya menurut aku belum terlalu maksimal di aku Mungkin karena belum lama juga terus baru 1 bulanan Belum habis juga produknya Terus untuk cara pakenya seperti biasa Keluarkan produk secukupnya di telapak tangan Dan basahi dengan air secukupnya Terus dioles-oles dan ya Selama aku pemakaian facial wash kali ini Mungkin karena aku agak peduli ya sama muka aku Aku kalo pake facial wash itu gak terlalu yang gosok-gosoknya itu terlalu kasar Aku lebih suka kayak aku misal lagi mau facial orang gitu ya Aku pake tangan yang semestinya gitu Ada 1 menitan juga 2 menit kayak gitu Gak langsung aku bilas juga kayak gitu ya Terus untuk netonya ini 100 gram Aku beli dengan harga sangat murah banget 26-27 ribu di supermarket ya Jadi ini ada di counter pixie pun ini ada Pixie sebenernya banyak banget ya Kayak untuk Apa namanya Untuk Varianya Tapi aku liat di Sophie juga Nih aku ketiknya pixie gentle facial wash Yang keluar banyak banget Ada pixie yang mungkin varian dulu Gentle facial washnya Pemasannya udah beda Biru tua dan biru muda kayak gini Terus creamnya Tuh ada serumnya juga Tapi aku tertarik dari pixie Sampai aku beli 2 pixie Yang satunya itu yang kiwi ekstra Bakal aku review juga Karena aku belum pernah review itu Nah ini ada yang 25 ribu 24 ribu Berbagai macam harganya Jadi selama aku pemakaian ini Gak ada iritasi Gak ada apapun Karena memang ya Alhamdulillah aku cocok Gak ada alkoholnya Tentunya Terus ini diproduksi di PT. Mandom Indonesia TBK Dan lisensinya by Mandom Corporation Jepang Kayak gitu Untuk BPOMnya ada Ini halal MUIP Nanti bakal aku review Ataupun aku apply di tangan Tapi di next video ya Ketemu lagi dengan aku Untuk review-review skin care-nya Body care-nya Ataupun apa Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Terus di share Di sosmed kalian Ketemu lagi dengan aku Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya